Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Uni Riva Official kembali Mau menampar argumentasi Tak berdasar dari polemikus Polikardus yang selalu Menjual-jual Yesus Ya Uni Riva akan mereaksin apapun Yang berkaitan dengan rana teologi Debat lintas iman, para polikardus Apologet, debat Ya udah tadi lintas agama, debater TikToker, apapun itu kita akan Reaksin, pokoknya berkaitan dengan agama Islam Pasti kita reaksin Kali ini ada kita bintang tamu Dan kita tidak berdua saja seperti biasa Kita berdua saja biasanya Kita ada kedatangan tamu, kita sapa dulu Mbak Tinti Juliarti Halo Apakah pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Mbak Tinti Juliarti Ini bukan polikardus kan Bukan dong Uni Masya Allah Ya ikhwah yang ada dimanapun Mungkin sedikit berbagi cerita dan ini buat pengingat kita Dan juga buat memberikan bukti Atau apa yang kita obrolkan selama ini itu bukan fitnah Tapi betul-betul nyata adanya Misionaris itu ada Indomisasi itu ada Dan Mbak Tinti adalah salah satu korban nyatanya Dari ranah Tik Tokia Oke kita akan putarkan videonya dulu Silahkan Juli putarkan videonya terkait Mbak Tinti dengan akun Mikaila dalam Tik Tok Dari umur berapa kakak Agama Katolik Dari umur berapa Dari umur 14 tahun kurang lebih ya Dan itu secara de facto Secara dijuri baru satu tahun yang lalu Dari orang tua kakak Dari kecil gitu ya Tidak diajarkan Mengaji Baca Al-Quran Apa gimana Iya kak Beneran aku gak diajarin mengaji Makanya aku tersesat Iya Iya Bener Iya Kamu nanya apa Iya enggak Kalau misalkan Biasanya kalau yang muslim dari lahir itu kan Dari kecilnya sudah diajarkan mengaji Sudah diajarkan Dan sholat Jadi gak ganggu untuk Masuk ke agama lain gitu Oh gitu Coba kak Coba kak saya mau belajar ngaji dari kakak Boleh Belajar ngaji ya Mau belajar ngaji Boleh tapi ya Bentar 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 aku keluar aplikasi dulu ada yang nelfon bentar Bentar Iya aku juga ada yang nelfon ya Ya pintar Mau nanya aja gitu Kalau memang gak diajar Bapak nanti ajarin aja aku Enggak jadi Enggak jadi Iya nelfon udah aku matiin Bentar Bentar Sebentar aja Saya mau tajarkan Di layar Ajarin Juga ada yang Enggak kalau misalkan kakak Enggak belajar ngaji Enggak belajar sholat dari kecil Ya mungkin saja ya Kayak bisa berpindah ke agama lain ya Tapi kalau misalkan kakak Sudah belajar mengaji Sudah belajar sholat dari kecil Insya Allah sih kak Insya Allah Enggak ada yang bakal Apa Pindah-pindah agama gitu Oh gitu Kakak mau ngajarin siang aja Gak kira-kira Saya mau tanya sama Ini ayat apa ya Enggak kalau Kalau mengaji Enggak Enggak usah itu Itu dulu ya Yang dasar-dasar aja dulu gitu Ini dasar kok Saya mau tes yang dasar-dasar Kayak mau Ini dasar Kayak sholat Kayak Ini dasar Ini dasar Kakak gak tau ini apa Ini dasar kok Ini dasar Beneran ini dasar Iya Enggak maksudnya Gini loh kak Gini loh kak ya Kalau di muslim itu ya Diajarkan dasar itu dari sholatnya gitu ya kak ya Dari bacaan sholatnya gitu ya kak Dari al-fatihah al-ikas Yang kecil-kecil dulu Gak usah yang gitu Ini kecil-kecil Ini kecil-kecil kakak gak tau ini apa Ini Ini kok wajar kok Maksudnya lu merah kok Bahkan kalau saya baca ini Mungkin kakaknya tau Saya baca ini ya Iya Nah terus kenapa dari tadi Gak dijawab ini apa Apa anda buta huruf Dalam membaca bahasa Arab Ini tulisan Al-Quran Kaligrafi Emang saya gak terfokus dari Tekstnya tadi ya Cuman saya mau ngetes kakak aja gitu Oh mau ngetes kakak Ya silahkan apalagi Yang mau anda tes Kalau kakak bisa Baca Yasin Dan tau artinya Yasin Wal-Quranil hakim Innaka la minal mursalin Artinya kak Al-Quranil mustaqim Dan zilal azizir rahim Saya gak perlu lihat loh Karena saya apa Kenapa artinya Artinya kak Artinya Kenapa kalau artinya Yasin Ayat mutasyabihah Tau ayat mutasyabihah Artinya apa Ya disitu kan Dari lasi dulu Ayat mutasyabihah Ngetes saya Harusnya anda Ilang lebih daripada saya Sekarang saya tanya Yasin Itu ayat mutasyabihah Apa itu ayat mutasyabihah Gak tau kak Gak tau Yang ngetes lebih Yang dites lebih tau Daripada yang ikhlas Ini gimana ceritanya Yasin Baca-baca 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 Oke, udah-udah-udah Baca-baca 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 Nah, jadi gini ya Jadi gini teman-teman ya Polikardus ya Sepisal Joseph Atau Elia Ini satu kolam ya Teman-teman Walaupun dia katolik Seperti Sekolam juga dengan Monik ya Satu Oke, kita akui ya Kalau Dia pernah Dia ngaku Murtadin memang ya Tapi itu Kita juga gak tau Bener apa enggak Karena kalau kita Lihat anak-anak muda sekarang Kalau memang betul-betul Mereka belajar Itu bisa kok Seperti saya yang udah tua aja Saya bisa belajar Bahasa Ibrani Dan saya bisa baca Bahasa Ibrani gitu Dan saya juga bisa kayak Menghafalkan beberapa Lirik-lirik Dari Bahasa Ibrani Tapi poinnya bukan itu Poinnya adalah Cara framing dia tuh Lihat Dia bikin caption bahwa API Itu belajar Al-Quran kepada Murtadin atau Kristen Atau Oten gitu Jadi Gini ya teman-teman Pertama Saya ini Terbiasa melihat Oten itu Hanya menunjukkan Sesuatu yang Seolah-olah benar Tapi itu Salah kaprah Pertama Tidak semua orang Bisa melihat Kaligrafi Even itu Kaligrafi Kalau memang orang yang Memang Karena gak semua orang Itu kayak Bisa memperhatikan Mungkin kalian pernah Lihat ya Kalau nama baginda Rasul Muhammad itu Dibikin indah Seindah mungkin Gak semua juga Orang bisa langsung tangkap Itu nama Nabi Muhammad Ya Kenapa Kalau kaligrafi itu kan Sesuatu yang berbeda Tulisannya berbeda Dan hanya orang-orang yang Memang punya Wawasan tentang kaligrafi Maka mereka akan tahu Tapi tadi itu Ayat yang tadi itu Itu bukan kaligrafi juga sih Tapi itu kayak Seolah-olah itu kayak Hanya tambahan-tambahan Beberapa interior aja Sebenarnya itu Sangat mudah dibaca Sebenarnya tadi ayat itu Nah Terkadang yang membuat kita Bicara di publik ini Ketika sudah didesak Seperti itu Itu kita kadang Salah kaprah Salah berbicara gitu Nah tadi Kak Tinti Orangnya udah ada di sini Ikhwah Kita gak bahas tentang Beliau yang naik Berusaha untuk beramatama Dengan Oten Kembali lagi ya Jangan pernah Soal-soal beramatama Kak Titin dengan Oten Kenapa? Mereka itu penyesat Bukan orang tersesat Percayalah Kak Titin Mereka akan mengambil Kesempatan Dan memframing Kak Titin kemudian Padahal Kak Titin Masuk ke situ Dengan cara baik Ngobrol dengan santai Tapi yang terjadi apa? Dia menggunakan Viti Kak Titin Untuk dipublish Dan seolah-olah Dia adalah orang yang Sangat luar biasa Padahal Dia sudah pernah debat Dengan saya Terkait tentang Nur Muhammad Dan juga Firman Ketika saya bicara Tentang Nur Muhammad Dia menuduh kita Menyembah kepada Nur Muhammad Dan dia menggunakan Kepandaian dia Dalam membaca Apa namanya Tulisan-tulisan berbahasa Arab So what? Karena Yonatanandar Juga bisa berbahasa Ibrani Apakah kemudian Menikatakan bahwa Yonatanandar itu Lebih Kristen Daripada Kristen sendiri Kan gak bisa seperti itu Parameternya Tapi setidaknya Kita tahu bahwa Yang namanya manusia Itu bisa belajar Ini poin saya Poin saya adalah Japrian yang diberikan Kepada Kak Titin Setelah kejadian itu Dianggap Kak Titin itu Orang yang meragukan agamanya Mungkin Karena itu dia Framingnya tadi itu Ditulis bahwa Oten APII Belajar kepada Oten Jadi seolah-olah Kak Titin ini Meragukan agama Islamnya Nah sampai Sampai apa? Coba kita tanya Kak Titin Silahkan diceritakan Kronologis Ditawari Indomisasi Oleh oknum-oknum Dari kalangan mereka Silahkan Kak Titin ceritakan Terima kasih Uni Sebelumnya Saya mohon maaf ya Kepada tim APII Karena saya telah Menggunakan logo APII Dengan tidak wajar Karena situ kan Saya sebagai Laskar Sebagai Laskar itu Ya harusnya masih belajar Gitu ya Bukan konten kreator Yang kayak Uni Kayak Bang Zuma Dan kayak Bang Yonatan Nandar Nah yang kedua Saya juga mau berterima kasih Kepada tim APII Yang sudah sangat Baik Yang sudah sangat Yang sudah merangkul saya Yang sudah sangat Mengasih motivasi Bukan Bukan membenci Bukan apa Malah saya dirangkul Dimotivasi Terus dikasih semangat Dan support gitu ya Nah Terus yang ketiga Saya mendapatkan DM Dari salah satu Apa nih Misionaris kali ya Uni ya Saya ditawarin Ditawarin rumah Ditawarin Biaya hidup Dan lain-lain Uni bisa kasih screenshotnya Uni yang aku kirim Boleh boleh Disitu ada Silahkan jelil Ya gitu Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah ya Uni Iman saya Nggak bisa dibeli dengan rumah mewah Tuh Oke kita baca nih Mbak kenapa Mbak Mbak ada ragu sama Islam Mbak mau murtad enggak Nanti dibiayain Mbak Tempat rumah makan Kalau Mbak Mau gimana Mbak Mau enggak Semoga ada kejelasan Ngabed banget Jadi ini yang harus kita bentengi Dari API ini sih Iya Iya betul Ya kadang mereka menggunakan Cara-cara yang licik ya Dalam ranah Membutuhkan jemaat Sampai segitunya Sampai-sampai Nawarin indomisasi Makanya saya bilang Saya tidak khawatir Umat Islam itu terbuncang Mendengarkan penjelasan Mikana Juga Elia Juga Bendita Yuswatew Terkait Islam mereka Eh sorry Terkait iman mereka Tapi saya khawatir Umat Islam itu Akan menjadi Murtad Terbuncang imannya Dikarenakan Urusan perut Dan dibawah perut Gitu Itu yang saya khawatirkan Jadi kalau Masalah Bahwa umat Islam Akan berpindah keyakinan Dengan penjelasan Oh Tien Nggak akan ada Karena umat Islam Mohon maaf ya Setidak Setidak pahamnya umat Islam Itu nggak akan ada juga Yang mau menyembah Tuhan manusia Gitu Gitu sih Masya Allahnya gini ya Mbak Titin Apa namanya Kenapa ya Maksudnya Apa sebabnya Apakah sudah banyak Yang memberikan Ini kemudian Informasi kemudian Kemudian ke Mbak Titin Ayo Apa gitu Kenapa Apa dianggap Mbak Titin ini Waktu itu meragukan Islam Atau gimana Mungkin ceritakan Dan kenapa bisa masuk ke rumahnya Joseph Mungkin Silakan Kronologinya itu gini ya Uni Aku nggak sengaja Lihat Apa sih FYP-nya dia Terus aku dengerin Katanya dia ex-Muslim Nah jadi patokan aku tuh Kalau Muslim tuh Murtad ya Tidak tahu Apa sih namanya Bahasa Eh Tidak tahu Tidak tahu sholat Tidak tahu Baca Al-Fatihah Dan Yasin Ternyata Statement aku dipatahkan Joseph Ternyata dia lebih pintar Malam Tapi nggak tahu Kenapa dia bisa Murtad Itu kenapa Uni aku juga belum tahu ya Uni nanti bisa dijelaskan Salah Secara berpikirnya salah Maksudnya berpikirnya gini 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 Murtadnya seseorang itu Itu bukan karena dia bisa baca Al-Quran Atau apa Maksudnya bukan Oh mentang-mentang dia bisa baca Al-Quran Lalu dia nggak bukan Murtad Taipudin Ibrahim itu Kalau nggak salah dulu Guru di Jaitun itu Ya Julia Dosen atau penjaga pustaka Juga kurang paham ya Taipudin Ibrahim itu Dia bisa baca Al-Quran Dia mengerti tafsir So kenapa dia jadi Murtad Jadi Iblis itu adalah Makhluk yang juga berilmu Tapi dia bisa ingkar Bukan Bukan itu patokannya Bukan Bukan begitu Walaupun memang banyak orang yang mau alaf Karena belajar Tapi bukan berarti Ketika lu pintar dalam Islam Lu jago menghafal Al-Quran Bahkan orang ahli Al-Quran itu Yang akan dulu masuk neraka Karena tidak bermanfaat Al-Quran bagi dirinya dan keluarganya Bahkan orang-orang yang Berilmu itu dulu Lebih dicampakkan ke neraka Karena tidak bermanfaat ilmu Bagi dia dan keluarganya Jadi kemuliaan seseorang itu Bukan karena dia hebat Bukan karena dia kaya Bukan karena nenek moyangnya Orang hebat Bukan Tetapi karena ketakwaannya Kepada Allah Bahkan lebih mulia orang-orang Yang memang sedikit ilmunya Tapi dia betul-betul Takwa kepada Allah Jadi itu salah kaprah Kalau secara bersebut Ya itu saya Umi Saya tidak malu Saya tidak malu Minim ilmu Saya tidak malu Fakir ilmu Tapi saya sangat Bangga Iman saya sangat kuat Kepada Allah Iman saya kepada Allah Iman saya kepada malaikat Kepada kitab Al-Quran Jadi apapun yang tertulis Di Al-Quran Kita harus imani Itu ada Jadi mungkin PR saya Harus bisa belajar Bahasa Arab Mungkin Sebenarnya gini Saya pun sedang On the way Belajar Bahasa Arab Saat ini Saya itu belajar Empat Satu Saya sedang belajar Di rana akademis Di tempat saya kuliah Tentunya Kemudian saya juga Les Bahasa Ibrani Les Bahasa Arab Dan satu lagi Saya juga belajar Autodidak Tentang membaca Tekst-tekst Dari kitab suci Orang lain Maksudnya begini Tidak ada kata terlambat Untuk belajar Bahkan Andragogi Atau belajar di usia tua Itu juga dialami Oleh para sahabat Baginda Rasul Sayyidina Umar itu Mendapatkan Islam Di umur berapa Sayyidina Abu Bakar Itu dapat Islam Umur berapa Sayyidina Khadijah Dapat Islam Umur berapa Mereka memulainya Dari umur berapa Nah sementara kita Yang dikasih oleh Allah Kemudahan Seperti platform ini Kita bisa tonton TikTok Lihat Youtube Jangan tonton drakor Kebanyakan gitu ya Kayak Julius Itu yang suka Tonton drakor Lebih baik kita Misal Saya pribadi Kadang-kadang Di sela-sela duduk Itu saya coba Dengarkan tafsir Jalan lain Karena kadang Kita lebih cepat masuk Kalau telik Dengar ya Daripada baca Kalau baca Kadang kita mengantuk Nah jadi Kadang saya belajar Jangan kayak Julius Pokoknya ya Kalau Julius dia belajar Belajar bagaimana Cara bahasa Korea Dia gak puas Dengan bahasa Chinese Kalau aku merasa Ya passion ku tuh Bukan Di tempat seperti kalian Kalau kalian kan memang Apa ya Suka mengajar ya Kalau aku tuh bosan gitu Ngomong sekali Dua kali ya Itu udah cukup Kalau sampai yang Ketiga kali orangnya Gak ngerti juga Udah aku sepak itu Pasti aku sepak Beda sama kalian Ngomong ulang-ulang Ulang-ulang Ya ngajari ulang-ulang Rajin Kalau saya gak mau Jadi mending saya kerjain yang lain Dan orang punya passion Masing-masing Terus Aku mau kasih ke Uni itu pagi-siang malam Bayangin Setiap hari pagi-siang malam 365 hari Itu debat terus Ya itu bagus Uni itu bagus Ngasih ilmu gitu Buktinya gitu-gitu aja dia Mana bagusnya dia Julius pengennya saya Lebih dari ini gitu Dia pengen saya gendutan Intinya gini ya Kak Titi Jangan pernah Gampang percaya Kepada para penyesat Apologet Polikardus Itu klasifikasinya Kalau bagi saya sudah penyesat Bukan lagi orang tersesat Jadi mereka itulah Yang betul-betul dihati-hatikan Dalam arana apa Kita tidak terlarang Berbuat baik kepada mereka Tapi kita tidak dianjurkan Karena tidak terlarang Karena mereka membenci agama kita Mereka adalah orang yang Meng-counter Apa yang disebut Mereka itu satu kolam semuanya Elia Joseph Sama-sama Sama-sama penghujat Dan apalagi Seperti Joseph Tapi berbahaya Daripada yang lain Kenapa Dia tersesat Seolah terlihat baik Tapi aslinya Tahu sendiri kan Kemarin diskusi dengan saya Mutar-mutar Dia nuduh kita Kita menuhankan Nur Muhammad Padahal dia mengambil Paham-paham orang yang sesat Ini Saya anggap apa ya Kepiawain dalam Bermain kata-kata Kalau Retorika Kalau tersusun rapi Juga tidak apa-apa Tapi ini sudah Tidak berserakan Premisnya juga Tidak jelas Nah ini dia yang saya sebut Dengan apa Ini yang Ular beludak Kata Yesus Itu ya itu Contohnya tadi Dia bilang Oke saya mengajarin Ini ya kakak ya Membelajar sama kakak ya Padahal dia Maksudnya kecuali kakak Maksudnya kak Titin Mengejar dia Atau Menyerang agamanya Gitu kan Kalau saya kan reaktif Kalau diserang agama saya Kalau enggak saya juga Tidak mau merendahkan orang Di depan publik Dengan mengatakan Oh gue lo lebih bisa baca Daripada lo Kecuali dia memang minta Karena kita tidak semua Punya kapasitas Yang sama Setiap orang itu Berbeda-beda gitu Seperti itu Belum tentu juga Dia bisa baca Ibrani kan Belum tentu juga Dia bisa bahasa Yunani kan Dari Islam Ada Yunatanandar Bahkan Syue Bisa baca bahasa Apa Sumeria gitu kan Bisa bahasa Aram gitu dari kita So kenapa Memangnya Kalau kita bisa baca Dan bisa berbahasa itu Itu bukan parameter ya Dalam kebenaran Tetapi ada baiknya Kita memang bisa Baca seperti itu Supaya kita tidak gampang Dibodohi Iya Terus Mereka kan selalu Selalu mencari Kayak Kalau kamu percaya Apa yang tertulis Surga dan neraka Apa kamu pernah melihat Surga dan neraka Katanya kan gitu kan Mereka tuh gak tahu Kalau sejatinya Kita tuh gini loh Uni Kalau mau nanya surga Dan neraka tuh Kita ingat kematian aja Uni Kita tahu Kita pasti akan meninggal Gak tahu kapan Mereka juga belum pernah Lihat Yesus kak Mereka itu Tuhannya Yang nuzul ke dunia aja Jadi manusia Bisa dipegang aja Belum pernah mereka Lihat kok Ya Ini mereka yang lucu Sebenarnya By the way Kenapa kak Tidu tidak menerima Tawaran itu kak Indomisasi tadi Enggak Uni Saya lebih baik Enggak punya Apa sih Tersiksa Apa sih Maksudnya tuh Menderita Di dunia gitu Uni Daripada saya Harus berpaling Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Lupa tes aja Mana tahu Minta sama dia Minta dulu panjarnya gitu kan Kirim dulu 50 juta Atau 100 juta Minta DP-nya dulu gitu Mana tahu di DP Minta DP-nya Ada yang Ada yang Masih saran gitu Tapi takut nanti Dipriming lagi Ya Tergantung sih Kalau aku sih Masa bodoh Uangnya aku pakai Untuk sumbang Kepantiasuhan Ya katanya buat itu Sumbang aja ke kemanusiaan Katanya gitu bilangnya Enggak maksudnya Ambil uangnya Terus kita kasih Kepantiasuhan Biar mampus mereka Tapi Ya gini lah ya Para Polikardus tuh Memang akan seperti itu Terus Terus Uni Rifah Lu sendiri Enggak pernah ditawarin Uni Rifah Murtad Sini Dulu pernah temen Temen yang Dulu tuh Dia tuh di Batam ya Awalnya dia Muslim Karena menikah Dengan orang Islam ya Terus tiba-tiba Dia berpindah keyakinan Menjadi Kristen Setelah saya ada disini Justru ketika saya Jadi apologit Islam Dia Menjadi Seorang ini Menjadi apa Kristen di Karismatik Kalau tidak salah Pakai bahasa Sebagian macam Saya kasih Dari-dari Dia bilang Oh tidak ada Kepinteran Debat-debat Buat apa Debat-debat itu Yang paling penting Itu adalah Kata dia Kita punya Sembilan Kebijaksanaan Dari buah-buah Roh Kesinilah Ripa Biar Biar kakak Kasih rumah Kakak Kasih ini Kakak Biayai nanti Kemana Ripa Mau tinggal Bahkan saya kirim Itu Tawaran-tawaran Seperti itu Tawaran apa Tanggung sekali Kecuali dia bisa Minimal 150 Rumah Di seluruh Indonesia Dan di luar negeri Gitu kan Ya gak apa-apa juga Bercanda Murtad itu Sepitunya Iya Karena ada kebanggaan Tapi coba Kalau saya murtad Wah kalah Bang Zuma Nanti saya debat Tidak ada Yang bisa Menuju Kepada Bapak Melainkan Melalui Yesus Yesus lah Jalan kebenaran Karena dalam Surat Yasin Itu ada Bulus Keren banget Aku Kalau aku debat Sama Bang Zuma Gimana ya Aku Dari Otennya Gitu kan Astagfirullah Jul jangan Jul jangan sampai Astagfirullah Jul Jual 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 Jangan Biasakan Ngomong Seperti itu Bahaya Kali Itu Omongan Itu Doa Astagfirullah Jual Ya Allah Astagfirullah Jual Ya Allah Ya Allah Ya intinya Kita perkuat Iman kita Dengan melaksanakan Amalan soleh Yang diperintahkan oleh Allah Perkuat Barisan umat Islam Dan jangan gampang Masuk ke Komodal Kristen Ya Kak Titin Kenapa Aku barusan di WA Aku barusan dikirimin DM Di TikTok Disuruh Balik ke Oten Banyak kali yang Nawari aku Balik ke Oten Si Prosma Juga nawari ya Tapi Prosma Cuma nawari kasih jam Dia cuman nawari kasih jam Sama ngajak ketemu Wah Murah kali ya Dari Aku cuman pernah ditawari Channelku Waktu itu Channelku pernah ditawari Waktu HMC itu ya Dia bilang Udah HMC Kau tutup aja itu Ngapain kau buat gini kan Aku bilang Ya namanya aku Harus melawan Polikardus kan Aku bilang Terus dia bilang Udah channel kau ini Kami bayarin Nah udah kau pensiun aja Dia bilang Aku ketawa Aku bilang kalian nawari berapa kan Aku gangguin Nawari berapa Dia bilang Ini ambil 100 juta Dia bilang Ya Khojul Sebelumnya saya mohon maaf banget ya Kepada Khojul Uniripa Dan jajaran AP II semuanya gitu ya Karena saya emang Pakir dan Minim ilmu Apa sih berani Iya berani So-so nanya ke Joseph itu ya Maksudnya Jadi Kepada teman-teman muslim semua Saya juga mohon maaf Mungkin saya harus Banyak belajar lagi Terus saya Satu Tidak malu sama sekali Dengan Oten Sama Oten Saya tidak malu Tapi Malu ke teman-teman muslim semua Yes Yes Sama Kita sama-sama belajar Banyak hal-hal Yang kita belajar Apapun Sama Oten Saya gak peduli Benar-benar gak peduli Karena apa Kalau misalkan di hadapan Saya lebih mulia dari mereka Tapi di hadapan teman-teman muslim Saya sangat Enggak ada kata terlambat Untuk belajar Kak Titin pokoknya semangat terus Hati-hati dengan Oten-Oten Laknatullah Yang memang sedang mengejar-ngejar Namanya seperti Serigala berbulu domba ya Semoga kita terjaga Dari misi pemurtatan Dan kita bisa membenteng Ya kita umat menjawab Setiap syubhat Dengan logika Dan juga dengan literasi yang ada Mungkin itu saja Dari aku Julius Mohon maaf Kalau ada kata salah ya Kak Titin juga Buat teman-teman juga Semoga Kak Titin lebih Isi koma juga Menambah ilmu Dan saya juga Semoga isi koma Dan berhenti untuk Selalu berbicaranya letuk Tapi gak punya dasar Astagfirullahaladzim Saya akan berusaha untuk Makanya Jul Commentate aku Jul Katanya aku jadi manajer aku Jul Semoga dengan aku Bersama Julius Kami bisa Aku lebih baik lagi ya Jul Jangan lupa nasihat aku terus Itu saja mungkin Tapi gini Tunggu Aku cuma mau nanya satu hal nih Jadi Kalau Titin sendiri nih Anda kan udah menolak tuh Dia gak naikkan tawaran gitu Biasa kan kalau Orang menolak kan Dinaikin tuh tawaran ya Ya Sama seperti Polikardus itu Sama kayak Elia Elia ditawarin jadi Polikardus gak mau dia Nah kalau sekarang mungkin Bayarannya udah dinaikkan Karena udah terkenal kan Iya Gak dinaikin Gak aku balas Ko Jul Gak aku balas Ko Jul Oh gak dibalas Enggak Dibalas lah Bilang Wah mana cukup segitu Kasih lah rumah Masa cuma disediakan tempat Sediakan tempat kan Belum tentu jadi punya kamu Ya mintalah sertifikatnya Jadi punya kamu Mana tau dikasih Emang boleh begitu Ko Jul Aku takut Kan Iya sih Namanya Niat bisa Tujuan kita ini kan Membongkar Biar Masyarakat tahu bahwa Kelakuan Polikardus itu seperti itu Kalau cuman Chatting-chatting kan nanti Mereka bisa alibi ngomong gini Kami cuman Chatting enak aja kok Cuman nawar kosong gitu kan Nah tapi kalau sampai kita tantang balik Kan sampai mereka tunjukkan bukti kan Kita bisa nampilkan ke masyarakat Bahwa memang Kelakuan Polikardus itu seperti ini gitu Oh iya Baik Siap Ko Jul Eh kepencet barusan Iya Jadi kita tuh Kita tuh eksplor aja Kita membongkar aja Iya Jol kita Bukan apa Iya Iya Jadi teman-teman ya Hati-hati dengan Polikardus yang beredar di sekitar kita Semoga kita dijaga oleh Allah Dan semoga akidah kita tetap mati dalam keadaan Islam Tidak berubah keyakinan Menjadi murtad dan dibenci oleh Allah Dan masuk ke dalam neraka jahat Hati-hati terus belajar Semangat untuk memberitakan kebenaran Dan jangan lupa untuk baca-baca-baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf kalau ada kata salah Bye-bye